Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke podcast kisah suami itu ternyata Perlu istri yang penyayang Alkisah seorang pria yang Tidak lulus universitas dinikahkan Oleh kedua orang tuanya tanpa dibekali Harta sedikit pun untuk Memenuhi kebutuhannya ia pun Memilih mengajar belum Sampai satu tahun mengajar ia dikeluarkan Karena tidak punya pengetahuan mengajar Setibanya di rumah sang istri Menghapus air matanya dan menghibur Dengan berkata banyak ilmu Dalam otak ada orang yang Bisa menuangkannya ada pula yang Tidak perlu bersendih karena Itu mungkin ada pekerjaan Yang cocok untukmu Sedang menantimu kemudian ia Melamar pekerjaan lain namun dipecet juga Karena gerakannya lapat saat ini Sang istri berkata kegisitan Kaki tangan setiap orang berbeda Orang lain sudah bekerja Sekian tahun lamanya sedangkan kamu Hanya belajar di sekolah bagaimana Bisa cepat Ia pun bekerja lagi di tempat Namun tidak ada satupun yang berhasil Semua gagal di tengah jalan Namun setiap kali ia pulang ke rumah Dengan patah semangat Sang istri selalu menghiburnya Tidak pernah menyeluruh ketika Berusia 30 tahun Ia mulai mendapat berkah sedikit Melalui kemampuan berbahasa Menjadi pembimbing di Sekolah luar biasa LHLB Kemudian ia membuka sekolah Siswa berkebutuhan khusus Dan akhirnya bisa membuka Banyak cabang toko yang menjual Alat bantu Mereka yang berkebutuhan khusus Di berbagai kota Akhirnya ia menjadi bos Dengan rezeki yang melimpah Suatu hari ketika Setelah sukses Ia bertanya kepada sang istri Mengapa ketika masa depannya Masih suram Ia begitu percaya padanya Jawaban sang istri ternyata Sangat polos dan sederhana Sebidang tanah yang tidak cocok Ditanami gandum Bisa dicoba untuk ditanami kacang Jika kacang pun tak tumbuh Dengan baik Coba tanami buah-buahan Semakan bibit gandum hitam Pasti bisa berbunga Karena pada sebidang tanah Pasti ada bibit yang cocok untuknya Pasti menghasilkan panen darinya Mendengar penjelasan sang istri Ia pun meneriskan air mata terharu Keyakinan kuat Ketabahan Serta kasih sayang seorang istri Bagaikan sebutir bibit unggul Di dunia ini Tak ada seorang pun Yang hanya sekitar sampah Dia hanya tidak berada Di posisi yang tempat Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!